Berlokasi di RW1, Kelurahan Melayu, Kota Piring, digelar kegiatan vaksinasi untuk masyarakat yang dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni di Makodim dan Halaman Masjid Al-Ansor, Kota Tanjung Pinang. Percepatan vaksin terus dilakukan meski di Kota Tanjung Pinang sudah melebihi target vaksin yang ditetapkan Presiden. Berlokasi di Halaman Masjid Al-Ansor, Kelurahan Melayu, Kota Piring, kegiatan vaksin dilakukan. Terlihat warga mengantri untuk divaksin. Sudah terdapat 62 orang yang sudah menerima vaksin pada hari itu. Vizuar Effendi selaku Ketua RW1 selalu menginformasikan kepada para jamaah dan masyarakat setempat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan mengingat ada varian baru dari corona dan berharap varian baru tersebut tidak sampai ke Tanjung Pinang. Di tempat yang sama Hartono, Sekretaris Kelurahan Melayu, Kota Piring, mengatakan kegiatan hari itu merupakan kegiatan vaksin tingkat RW001. Dikarenakan di tingkat kelurahan terdapat pencapaian vaksinasi dari kota, untuk tingkat RW kegiatan tersebut merupakan RW yang keempat. Di RW01 ini kebetulan vaksinasi untuk hari ini ada dua tempat. Pertama yang dilaksanakan di Kodim, di Kodim, yang masuk RW13 kan, di RT4 dan di Masjid Alansor di PPKM ini. Untuk warga di RT3 yang dekat dengan Kodim mungkin dia banyak kesana tapi ada juga yang kemarin. Kalau untuk warga yang di sini, sudah berapa persen tadi Pak? Yang di RT2, RT5, RT1 dan RT7. Tadi yang sudah melaksanakan terdapat 62 orang. Dari 110. Insya Allah. Jadi kami minta bantu juga melalui jemaah masjid, warga-warga yang telah berjamaah karena selalu kami memastikan untuk antisipasi COVID ini tetap menggunakan protokol kegiatan. Apalagi akhir-akhir ini dengar ada varian baru. Kita buat doa sama-sama, mena-mena-mena tidak sampai lah kegiatan ini. Kemudian dalam arisan ibu-ibu, Majlis Rasul Alin juga selalu kita minta bantu kepada ibu-ibu selalu meminta protokol kesehatan. Saya kalau minta kata sembuhkan selalu saya pecahkan dengan kelas petun. Kata saya jangan dipakai si pisau tumpul. Kalau hendak memotongkan, kalau sudah ramai kita bertumpul, mari sama-sama jaga protokol kesehatan. Kegiatan hari ini kita kegiatan vaksinasi tingkat RW 001. Karena kita di Kelurahan ada pencapaian 100% vaksinasi dari kota. Jadi hari ini kita melaksanakan di tingkat RW 001. Sudah banyak kita melaksanakan ada di tingkat Kelurahannya. Tapi untuk tingkat RW ini yang keempat. Karena kita ada 8 RW, jadi ini RW yang keempat. Yang hari ini kita vaksinasi Sinovac dan Astra. Kemudian warga yang belum vaksin kita harapkan vaksinasi. Karena itu bisa menambah imun tubuh di masyarakat. Vaksin yang digunakan pada kegiatan tersebut yakni vaksin AstraZeneca dan Sinovac. Diharapkan kepada masyarakat yang belum vaksin untuk segera melaksanakan vaksin. Karena vaksin dapat menambah imunitas di tubuh masyarakat itu sendiri. EPND TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.